Hai guys kembali lagi bersama gue Bowen di video kali ini gue masih bermain creatures of the deep dan guys kita lanjutkan video sebelumnya ya kita coba mencari Spanish mackerel ini guys ya di video sebelumnya gue nggak bisa nangkap dia guys dan mudah-mudahan di video kali ini kita bisa guys ya karena gua udah ngecek ngecekin video gua awal-awal quest di Australia ini guys ya dan ternyata gua menangkap Spanish mackerel ini di spotnya bukan di timur area dari map guys ya Steve kan bilang dia di sekitar New Celedonia dia butuh 90 kg ikan Spanish mackerel guys tapi gua waktu ini nangkepnya di atas guys oke kita menuju ke spot dimana gua pernah menangkap Spanish mackerel ini guys ya bukan di kanan map guys ya bukan gua tadi bilang kiri ya kanan maksud gua siap ada sakit kiri ya kanan maksud gua ya kanan maksud gua ya kanan maksud gua di sini akan menunggu ada bayangan ikan besar guys ya dan sesuai dari kiri itu pasti si Spanish mackerel dan nah bukan ini sih kayaknya kita coba tangkap ini satu guys ya gua tebak ini ya ikan apa ya baramundi soalnya Papua bay ini baramundi mulu guys ha bener guys hahaha oke ikan pertama kita baramundi ya right di video gua sebelumnya itu ada bayangan yang besar guys ini ke emm ini baramundi lagi kayaknya guys pokoknya bayangan ikannya itu agak beda guys besarnya guys kita angkep lah alright baramundi lagi kita lebih sabar guys ya coba gua tungguin bayangan yang lebih besar kalau nggak besar kita nggak tangkap kali ini guys oke sabar aja menunggu ini kayaknya guys alright no yet oke alright dapet 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 guys ini adalah alright bener guys Spanish mackerel wow akhirnya kita akan menyelesaikan quest ini guys quest utama yang keempat ya di hari ketiga oke udah dapet empat jenis quest guys di hari ketiga ini guys ya dan kayaknya ini quest terakhir guys nggak tau lah kita cek aja nanti guys ya kita nangkep lagi Spanish mackerel hmm hmm bukan ikannya kecil itu guys oh ini dia guys gua yakin right come on dude not yet not yet not yet nah nah ini gua kaget guys si burungnya ngomong squish squish oke Spanish mackerel guys kayaknya bakalan cepet ini kelar questnya guys ya baru juga kita mulai ternyata gampang guys dapet Spanish mackerelnya di atas sini guys ya bukan di timur laut angin di video sebelumnya gua sampai naik turun naik turun guys ya dan nggak ketemu satu pun dengan Spanish mackerel ini kayaknya disini kayaknya gua akan menunggu bayangan ikan besar aja mungkin kalian yang udah tau spot ini paling udah pergi ke video lain di YouTube ya tapi gua akan meng meng mendokumentasikan momen gua ini guys kesusahan mencari Spanish mackerel ya oke gua penasaran tadi guys ini ikan kecil ini bakalan jadi apa guys ternyata cuma luderic luderic alright kita tunggu lagi bayangan ikan besar Spanish mackerel masih belum bisa gua lapor ini guys questnya tapi gua yakin lah di video kali ini pasti kelar guys batuk gua alright disini suasananya agak senduh gitu guys malem-malem guys tapi kalo siang seperti ceria gitu guys ya kalau malem ini guys yang menyeramkan sedikit guys ya hmm disini nggak ada muncul bayangan bunyip ya kalian oke guys bentar guys ini kayaknya Spanish mackerel ya wait ah dude hah latak gua goblok hah tadi gua mau bilang apa ya kalian kira-kira nebak dimana guys spot dari bunyip itu guys gua sih nebaknya di pojok kiri bawah guys ya di kangaroo island itu guys tapi nggak tau lah ya di bagian pojok kanan bawah itu lebih serem guys ada cloud island dan di atasnya ada banyak simbol-simbol gitu di bawahnya hmm menarik sih kita bandingkan dengan map yang pertama paradise island itu monsternya kan di atas guys ya dan yang kedua itu besi spotnya di pojok kanan bawah dan si pedro di pojok kiri bawah guys hah dan kalau si kraken pojok kanan atas guys ya kemungkinan besar sih gua berpikir untuk map kelima ini ini bentar gua ah ada yang besar guys ada yang besar guys bentar 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 kita potong pembahasannya dulu guys kita nangkep ini dulu guys alright gua yakin ini spanish mackerel guys ok hah dapet juga let's check it out udah pasti guys alright spanish mackerel bintang satu nih padahal bayangannya besar sekali tadi sampai mana gua ngomongnya oke gua yakin bunyip ini gak yakin sih 50-50 lah guys 75% lah guys yang gua rasa itu siapa kita siapa aja gua rasa bakalan di tengah guys untuk mencari bunyip ini guys spotnya kemungkinan ini guys ya baru tebakan gua aja karena karena belum ada map map satu pun yang monsternya itu di tengah guys ya di tengah-tengah map spotnya guys dan keanehan lagi satu guys ya ee helipadnya itu tidak di tengah guys helipad di Australia ini agak kekiri map guys ya jadi kayak memberikan ruang untuk monster ee mancing monster di tengah-tengah map gitu guys ya itu guys menurut gua ya gak tau lah nanti kita cek aja mungkin lagi besok sehari lagi atau lagi dua hari guys kita akan menyelesaikan quest ini dan kita akan disuruh mencari monsternya guys dan akan dikasih tau spotnya dimana guys ya jadi kemungkinan besar kalau kalian belum pernah quest untuk mencari monster kalian belum bisa mendapatkan monster itu guys ya oke banyak yang nanya kayak gitu sih sebelum questnya kelar apakah sudah bisa bertemu dengan Shredder bang itu yang paling sering ditanyakan ya spanish mackerel baru dapet tiga guys ini gua masih nungguin ada bayangan kepala ikan besar guys gara-gara nungguin ini jadi ngalor ngidul dan gak ada muncul lagi guys ya ini yang harus kita lakukan ya mancing itu emang harus sabar kesuksesan kalian mancing itu tergantung dari kesabaran kalian guys oke ini dia akhirnya muncul hmm ini spanish mackerel bukan alright squish bruce is here oke guys oke guys ikan gua yang terakhir 31 kg udah dapet 4 udah 90 kg 10 kg lebih nih guys oke let's go kita laporkan kalau kita udah kelar ya kita kasih spanish mackerelnya sama Steve guys ada sunday bay teluk teluk minggu hmm itu ada hang guys kita sapa dia ya ternyata dia sapa balik gua kira dia afk tadi hang apa hung hung kayaknya guys kalau nama cina kayaknya hung hmm kita laporkan dulu guys ya 1 33 kg kita kasih aja dia guys ngapain lagi mikir-mikir aja 56 kg 80 kg ini udah melebihi guys ya 112 kg gua dapetkan great job you deserve the title of a monster thank you I have an interesting piece of information for you regarding the monster ok Steve what is the information do tell me more about that the legend portrays bunyip as a guardian of nature's balance hah? dia guardian of nature's balance sekarang protecting it from destruction and over exploitation fluid bener hmm dia jadi penjaga kesimbangan alam sekarang guys si bunyip guys maybe that's why it has become so active recently interesting well anyway see you tomorrow lah si bunyip ini jadi penjaga kesimbangan alam sekarang guys guys dan dia katanya aktif belakang ini karena banyaknya eksploitasi alam guys mungkin ini membahas global warming guys ya dan eksploitasi hewan-hewan di dunia kayaknya berat jadinya guys pembahasannya guys ya alright sekarang kita cek next quest apa guys ya kita tunggu dia berhenti dulu si Steve ini dia lama sekali berhentinya udah lelet lagi kapalnya guys kapalnya besar tapi gerakannya lambat ya wajar ya come back tomorrow and I will have a new quest for you seperti yang gue bilang guys gue udah tebak ya 4 quest utama hari ini dan akhirnya kita disuruh menunggu besok guys oke mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini dan thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see you guys in the next video bye and have a good game itu ada temen gue guys sadam ya oke kita sabar dulu dia bye guys